Intro Menindak lanjuti Permendagri 20 Tahun 2020, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paim Bonan segera menandatangani perbu pergeseran anggaran Belanja tidak terduga untuk penanganan virus Corona. Hal tersebut diungkapkan Kalatiku seusai melakukan rapat dengan tim gugus tugas COVID-19 di Marante siang tadi. Ia menjelaskan akan segera menandatangani perbub dan kemudian diserahkan ke DPRD untuk disetujui. Langkah ini sendiri dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona masuk ke wilayah Kabupaten Toraja Utara. Berapa jumlah anggaran yang digunakan dalam penanganan COVID-19 ini? Saat ini kita sedang, kita telah merampungkan perubahan anggaran dalam artian anggaran parsial Sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, mungkin besok saya sudah bisa tanda tangan Karena sebelumnya perlu mendapatkan konfirmasi dari DPRD Dan saya menerbitkan peraturan bupati untuk itu Jadi pada dasarnya anggaran yang kita akan gunakan dalam kegiatan-kegiatan penanganan virus Corona ini Itu relatif cukup tersedia Dan yang kita lakukan sekarang adalah proses administrasinya Besok saya berharap itu setelah dikonfirmasi dengan DPRD Dan kemudian saya mener tanganinya Dan kemudian saya menerima kasih